Asmara Aries 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 Sehat misalnya menambah porsi buah serta sayuran, dan jangan mengikuti kebiasaan orang lain karena belum tentu cocok dengan pola hidup Anda sendiri. Aries rezeki, cukup bagus, tidak ada halangan yang cukup berarti. Hanya saja memang apa yang dikerjakan belum tentu apa yang disukai. Tapi itulah dinamika rezeki Aries tahun ini. Asmara, tahun ini Aries kelihatan sudah sangat jelas keinginan hubungannya akan seperti apa, mau kemana dan orangnya pun ada. Tapi mungkin karena terlalu mengharapkan kekasih ideal, Aries jadi terlalu banyak berpikir. Yang perlu ditinjau ulang adalah apakah Anda ingin berada dalam satu hubungan dengan orang tersebut atau justru karena terlalu ideal maka cukup diangan-angan saja. Kesehatan, Aries sedang dalam kondisi prima, karena dinamis dan cukup tahu sejauh mana kemampuannya saat beraktifitas. Kalau orang lain merasa diburu-buru, berbeda dengan Aries yang cenderung isi going. Kedinamisan 2018 ini cocok dengan karakter Aries. Semua fungsi fisik mental benar-benar mendukung. Taurus rezeki, lebih banyak ke arah kepuasan diri, bukan langsung ke finansial. Sebenarnya usaha yang dilakukan juga tidak terlalu banyak menguras tenaga, hasilnya cukup hanya saja bentuknya lebih banyak berdampak pada kepuasan diri. Entah itu berupa pengakuan karya atau banyak apresiasi dari orang lain atas kinerja Anda. Asmara, ada kemungkinan jika tidak dikontrol akan ada satu sosok yang terlalu dominan, atau memang Anda membiarkan diri untuk dikontrol oleh pasangan. Padahal hubungan sebaiknya ada keseimbangan antara dua pihak. Menjalani hubungan harus mengutamakan komunikasi yang seimbang. Tapi ini harus dijalani dulu di tahun 2017 baru bisa direview di tahun selanjutnya. Perlu dilihat juga penyebab kenapa salah satu pasangan bisa lebih dominan. Kesehatan, banyak dipengaruhi mood. Kondisi secara umum sebenarnya baik, hanya saja karena mood yang naik turun, sesuatu yang seharusnya normal-normal saja bisa memunculkan penyakit. Terkena penyakit ringan seperti batuk atau sakit kepala, atau tidak enak badan bisa memunculkan penyakit yang lebih mengganggu karena emosi tidak bisa terkontrol dengan baik. Terima kasih telah menonton!